Baik, selamat malam sahabat-sahabat yang baik hatinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Saya Rahmanov Irsal Senang sekali kembali dapat membersamai Anda Di Mario Teguh Sukses Webinar Yang juga live di kanal Youtube Mario Teguh TV Kita akan belajar bersama Pak Mario Selama satu setengah jam ke depan Di dalam platform UMKM Indonesia Dan akan membahas topik yang menarik Yaitu kebiasaan yang menjadikan ternama Ibu Kanti Ayu Syacandra Akan menjadi MD1 kita malam ini Dan ditemani oleh moderator MTSC lainnya Nah sahabat-sahabat Siapkan Anda raise hand Jika Anda berada di Zoom Untuk pertanyaan langsung ke Pak Mario Dan Anda juga bisa menuliskan pertanyaan Anda Di chatbox di layar Zoom Anda Dan bagi pemirsa Zoom Silakan Anda menuliskan pertanyaan Sorry, maaf Pemirsa Youtube Silakan Anda menuliskan pertanyaan Anda Di kolom komentar Nah tanpa berlama Saya serahkan acara ini kepada Ibu Kanti Silakan Ibu Kanti yang baik hatinya Terima kasih Pak Rahmat yang baik hatinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Selamat malam sahabat super Dimanapun Anda berada Berbahagia sekali kita bisa kembali Berada di program yang selalu super ini Mario Teguh Sakses webinar Saya Kanti Ayusha Chandra Beserta rekan-rekan moderator Yang sudah tidak asing lagi Ibu Rosnani Ibu Ira Ibu Muni Dan Ibu Rani Akan menemani Anda Untuk belajar bersama Pak Mario Tanpa memperpanjang kata Apakah yang dimaksud dengan Kebiasaan yang menjadikan ternama Mari kita simak dan sambut bersama Our Dear Super Coach Pak Mario Teguh Terima kasih Ibu Kanti Pak Rahmat dan semua sahabat yang hadir Di ruang keluarga kita Di Zoom dan di Youtube Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Dan Allah SWT Ada tadi saya baca Kan saya live tadi Facebook Ada yang bilang bahwa saya tidak perlu tenar Tidak perlu ternama Hidup ikhlas saja Tidak mengapa Karena itu pilihan Yang mungkin belum dimengerti Oleh orang yang berkomentar Tentang perlunya kita Bernama itu Ternama itu Karena produk yang tidak dikenal Sulit dibeli Oke Ribadi yang tidak dikenal Mau minta bertemu Lebih lama menunggu Begitu Sehingga kalau kita Orang baik Yang mendatangkan keuntungan Mengapa kita tidak menjadikan Diri ini lebih mudah diterima Gitu Kemudian kita juga sudah Sudah pernah mendengar Mungkin yang saya sampaikan Bahwa orang yang Ternama Itu lebih mudah menjual Sesuatu Lebih mudah menjual sesuatu Atau Dipercaya karena Orang ternama itu datang dua kali Satu Namanya datang dulu Baru kedua orangnya Nah orang yang ternama Selalu Memiliki Memiliki keuntungan yang Lebih besar Daripada orang yang Harus memperkenalkan Diri dulu Itu berhati-hati Apakah Anda Tipe yang harus Memperkenalkan diri Atau Waktu Anda datang Sudah tidak dimintai Kartu nama Sudah tidak ditanya lagi Siapa Anda Nah berdoa Minta terkenal Itu tidak boleh Karena itu Kesombongan Tapi kita Dikenal sebagai Pribadi baik Yang berkualitas Yang amanah Yang jujur Yang Pekerjaannya Tepat waktu Tepat guna Tepat kualitas Sesuai dengan Yang dijadikan Itu harus Dikenal baik Itu harus Nah Soal ketenaran Ini Banyak sekali Terutama sekarang Di Medsos Orang-orang yang Sangat berkualitas Viewsnya Jumlah Ditontonnya Itu bisa kalah Dengan Orang naik sepeda Yang Kejembur sungai Karena ditabrak sapi Nah Jadi Sahabat-sahabat saya Baik hatinya Hadiah dari Tuhan Itu memang Kebetulan-kebetulan Yang membuat orang Terkenal Tetapi mereka Tidak lama Terkenalnya Karena Tidak Dikenal Mendatangkan Keuntungan Nah jadi Kita istilah Ternama ini Mengharuskan kita Membangun Kualitas Jadi Pribadi kita Harus Ternama Dalam artian Ternama Di keluarga kita Ada Ada Orang di keluarganya Sendiri Tidak dikenal Dengan baik Pekerjaannya Apa Apa Keuntungan Dari yang Dilakukannya Kemudian Pekerjaan Dan Keahliannya Jadi Pekerjaan Anda Itu harus Dibuat Ternama Keahliannya Bisa apa Harus Dibuat Ternama Lalu Produk Produk dan Pelayanan Harus Dibuat Ternama Jadi Jangan Ditolak Dulu Konsep Untuk Menjadi Pribadi Yang Ternama Karena Salah 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 Hadiah Dari Tuhan Kepada Orang-orang Yang Berkualitas Adalah Namanya Dielu-elukan Oleh Kaum-kaum Setelahnya Itu Pak Mario Pak Mario Juga Pernah Mengatakan Ternama Bukanlah Hasil Dari Kebetulan Melainkan Dari Kebiasaan Yang Konsisten Bisa Kita Melihat Kebiasaan Kebiasaan Yang Seperti Apa Pak Mario Oke Saya Pernah Mendengar MSA Massive Super Action Jadi Tahun ini Tahun 2024 Saya Akan Melakukan Tindakan Yang Masih Yang Super Sukses Tidak Dibangun Dari Super Jadi Massive Action Tidak Tetapi Dibangun Dari Keseharian Yang Berkualitas Keteraturan Lebih Penting Daripada Besarnya Tindakan Jadi Tindakan Keseharian Yang Rama Menyapa Orang Rama Senyum Setelah Beberapa Minggu Bulan Tahun Orang itu Dikenal sebagai Orang yang Rama Anda Punya teman Yang Pemarah Pasti Kebiasaannya Marah Tidak Ngerti Marah Tidak Sesuai Dengan Keinginannya Marah AC Terlambat Dinyalakan Marah Kalau Marah itu Tidak usah Lama-lama Seminggu Orang sudah Langsung Bilang Pemarah Ada yang Bilang Temannya Pelit Kalau Pelit Pasti Karena Kebiasaan Mengajak Makan Tapi Membuat Yang Diajaknya Yang Membayar Gitu Nah Jadi Sahabat-sahabat Saya yang baik Hatinya Kita Ini Dikenal Karena Yang Teratur Kita Lakukan Yang Teratur Kita Lakukan Itu Pembangun Nama Jadi Sahabat-sahabat Saya yang baik Hatinya Yuk Secara Teratur Senyum Ada yang Tanya Pak Mario Apakah Tidak Capek Senyum Jawaban Saya Standar Apakah Anda Tidak Capek Tidak Senyum Nah Berarti Kebiasaan Terima kasih Ibu Kanti Terima kasih Ibu Kanti Yang Baik Hati Pak Mario Mohon Pencerah Apa Kira-kira Keuntungan Dari Ternama Itu Pak Untuk Pribadi Kalau Kita Sudah Ternama Keuntungannya Apa Pak Kita Tidak Bicara Dulu Tentang Keuntungan Dari Jadi Orang Ternama Tapi Menjadi Pribadi Yang Ternama Itu Yang Pertama Kali Adalah Ujian Ujian Dari Menjadi Dikenal Itu Biasanya Orang Menjadi Besar Kepala Sombok Karena Dikenal Mana-mana Dada-dada Orang Abis Lewat Jadi Ujian Pertamanya Adalah Kerendahan Hati Nah Karena Tuhan Penyayang Tuhan Tidak Membuat Orang Sombong Terkenal Kecuali Mau Diuji Di situ Tetapi Kalau kita Masih Tidak Bisa Tahan Dengan Ketenaran Dengan Keterkenalan Atau Nama Yang Lebih Luas Dikenal Kita Tidak Dijinkan Nah Guna Dari Nama Yang dikenal Ini Banyak Sekali Terutama Kalau kita Berniat Menyebarkan Kebaikan Keuntungan Jadi produk Kita bagus Sekali Menguntungkan Produk Kita Awet Produk Kita Menghasilkan Penghematan Kalau kita Buat Produknya Ternama Lebih Banyak Orang Yang Diuntungkan Keahlian Kita Ahli Menasihatkan Sesuatu Menjadi Konsultan Nah Kalau kita Dikenal Akan Banyak Orang Yang Mereka Diuntungkan Jadi Niat Pertama Dari Menjadikan Diri Keahlian Atau Pekerjaan Produk Atau Pelayanan Ternama Adalah Menyampaikan Keuntungan Itu Ibu Rasnani Terima Kasih Pak Mario Yang Baik Hati Pak Mario Ijin Bertanya Apakah Ternama Itu Bagaimana Ibu Sebenarnya Kita Kan Taunya Ternama Itu Seperti Artis Gitu Pak Mario Kita Taunya Yang Ternama Ternama Artis Apakah Bisa Mendengar Saya Pak Mario Bisa Bisa Apakah Apakah Antara Ternama Dengan Sisi Positif Itu Selalu Beriringan Atau Bisa Jadi Bisa Pelayanannya Yang Lebih Lebih muda Yang Banyak Bicara Beliau Itu Amat Ternyata Setelah Berpisah Ini Saya Baru Tahu Beliau Amat Sangat Kaya Raya Coba Untungnya Saya Tadi Santun Gitu Ya Coba Kalau Agak Sombong Gitu Nah Karena Banyak Sekali Orang Tidak Ternama Tapi Produknya Ternama Bisnisnya Ternama Grup Perusahaannya Beliau Punya Banyak Grup Perusahaannya Dan Setiap Perusahaannya Ternama 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 Direksi Dari Perusahaan Perusahaan Itu Tidak Ternama Produknya Ternama Jadi Ternama Memang Di dalam Artian Yang Terbatas Itu Semua Yang Tampil Di TV Itu Yang Tampil Di Infotainment Yang Tampil Sebagai Celebrity Atau Yang Menggunakan Istilah Celeb Celeb Itu Nah Itu Tetapi Secara Lebih Luas Ternama Itu Bernilai Sekali Di dalam Peran Kita Untuk Menjadi Pribadi Yang Berpengaruh Pada Orang Lain Kepada Sesama Kepada Keuntungan Hidup Sesama Itu Terima kasih Pak Mario Super Terima kasih Baik Pak Mario Lanjut Ya Kita Dikenal Karena Yang Teratur Kita Lakukan Artinya Kebiasaan Tadi ya Pak Mario Ya Karena Kebiasaan Yang kita Lakukan Setiap Hari Makanya Kita Jadi Terlaku Bagaimana Dengan Orang Yang Adakan Orang Yang Memang Betul-betul Unggul Gitu Secara SDM Itu Bagaimana Pak Terima kasih Ya Begini Memang ada orang-orang yang dilebihkan oleh Tuhan Tapi hati-hati Dilebihkan itu pasti di satu bidang Karena ada orang yang sedang minder Melihat kelebihan orang lain Sedang tidak menyadari Kelebihannya Tuhan itu Maha Adil Jadi kita harus Percaya Setiap orang itu Punya bibit Kebesarannya sendiri Ya Nah Kita tidak tahu Karena Musim keberhasilan itu Tidak selalu terjadi Di musim kehidupan kita Musim keberhasilan itu Bisa terjadi Di musim kehidupan Anak-anak kita Itulah Jadi Ibunda Dari presiden kita Tidak dikenal Tapi lihat anaknya Nah Sebuah kualitas Tidak bisa lepas Dari kualitas sebelumnya Jadi Anak-anak yang besar Yang sukses Yang berpengaruh Ustaz Kiai Pendeta Pembicara publik Menteri Gubernur Wali Kota Kepala Negara Itu tidak lepas Dari kualitas sebelumnya Yaitu Kualitas Seorang tua Dan pendidiknya Nah Jadi Berkenaan dengan Kelebihan tadi Syukuri yang sudah tahu Kelebihannya Kenapa saya katakan Sudah tahu Kelebihannya Karena setiap orang Punya kelebihan Hanya belum Diketahuinya Nah Bagaimana cara mengetahui Kelebihan Adalah Mencoba Kita ini Tidak Mencoba Kita bekerja Melakukan satu hal Di satu perusahaan Pertahan takut Tidak Takut sekali Untuk diberhentikan Atau takut sekali Untuk pindah Sehingga Kesempatannya Untuk mencoba Semua Kemungkinan Dan kemampuannya itu Dibatasi Oleh rasa takutnya Untuk mencoba Kan setelah mencoba Tahu Oh aku gak bisa Mencoba tahu Oh aku gak bisa Mencoba tahu Oh aku gak bisa Nah Jadi Kelebihan itu Hanya masalah Diketahui Atau tidak Dan selalu Orang-orang yang Kemudian sukses Di dalam kehidupannya Adalah Para pencoba Yang berani Gagal Karena Kalau gagal Kan konsepnya Kita Secara Spiritual Kita tahu Kalau kita sukses Itu kita harus bersyukur Karena itu rencana kita yang Berjalan Kalau kita gagal Bersyukurnya dua kali Karena Kalau gagal itu Rencana Tuhan yang jalan Dan Tuhan tidak pernah Mengagalkan Tuhan hanya menyalurkan Coba kalau dulu saya Sukses Di dalam cita-cita saya dulu Menjadi penari perut Kan saya tidak bisa Menjadi motivator sekarang Oleh Tuhan Digagalkan Upaya saya dulu Untuk menjadi penari perut Karena Tuhan kasihan Kepada yang harus menonton Gitu Ibu Nudi Yang itu Bercanda loh ya Terima kasih Ibu Nudi Terima kasih Pak Marino Super sekali Terus Ada pertanyaan dari Zoom ya Iya Iya Pak Itu kan dari Zoom Ini dari Ibu Carlina Silakan Ibu Rani Ingin menanyakan Baik Saya akan membacakan Pertanyaan dari Ibu Carlina Iya Selamat malam Pak Marino Yang baik hatinya Mohon izin bertanya Apakah ada tips Dan trik Untuk menjadi orang ternama Pak Terima kasih Dan salam singkat Oke Kalau gak salah Tahun lalu Pernah saya sampaikan Kita itu Harus menemukan mentor Jadi mentor itu Orang yang kita Amati Kita tiru Kita pelajari Cara-caranya Nah ini Ada yang tanya Pak Marino punya mentor Banyak sekali Mentor saya Dalam hidup saya Banyak sekali Hanya mereka tidak tahu Mereka adalah mentor saya Saya hanya amati Saya amati dari video-video mereka Saya amati dari buku-buku mereka Nah Mengambil mentor itu Harus melihat Orang itu Ada dalam perjalanan Kita menuju cita-cita kita Itu sebabnya mentor itu Kita ambil orang-orang yang Kemampuannya Lebih di bidang Di bidang di mana kita tertarik Kita tertarik di bidang Roket Kita ambil mentor Di bidang di mana Dia ahli roket Nah Mengambil mentor itu Mempercepat Proses kita Untuk menjadi pribadi Yang seternama Orang yang kita ambil Sebagai mentor Nah Jadi Bagaimana cara Memulainya Memulainya adalah Mengosongkan Kesombongan Mengosongkan Oh gue udah tahu Mengosongkan perasaan Ah dia cuma beruntung Ah dia cuma ngomong aja Tidak boleh Betul-betul kosong Tidak Berpendapat Kita tahu Tidak berpendapat Orang lain ilmunya kuno Betul-betul kosong Kan Tangan yang menggenggam Tidak bisa Menerima pemberian baru Jadi Trik pertamanya Adalah menjadi pribadi Yang Gelasnya kosong Yang lebih mudah diisi Lalu Ikhlas mengambil pelajaran Dari orang-orang yang Ditirunya Tadi Menjadikan mentornya Lalu secara bertahap Menerapkannya Dalam kehidupan Nah sampai sekarang Masih ada tuh Di antara kita Termasuk saya Yang bilang Aduh aku kok masih Begitu sih Aduh aku masih Salah terus sih Gitu Aku sudah Berjanji Tidak akan begitu Masih saja begitu Jangan kecil hati Karena memang itu Proses dari Pertumbuhan Adalah Menyesali bahwa Kita belum Sebaik Rencana kita Tapi syukuri Bahwa kita sudah Punya rencana Sudah punya cita-cita Sudah punya target Gitu Terus sekali Pak Mario Terima kasih Pak Ahmad Anwar Silahkan Pak Ahmad Anwar Ingin bertanya Silahkan Pak Terima kasih Pak Mario yang baca hatinya Ingin bertanya Ya Pak Anwar Berandaian dia Pak Misalnya Tuhan memberi kita Kesempatan Untuk Menduduki Satu posisi Atau Jabatan yang Memimpinkan kita Untuk terkenal Namun Kita sendiri Masih merasa bahwa Kualitas kita Belum kualitas Ternama Apakah Kesempatan itu Harus kita Ambil Atau Menunda dulu Sampai Kita merasa Bajatan kita Sudah Cukup untuk Ternama dan terkenal Terima kasih Pak Mario Oke Nih Konsepnya sederhana ya Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya Rekan-rekan Anda semua itu Biasanya Berperan lebih hebat Saat santai Jadwal longgar Tidak ada Kegentingan Gitu Atau saat Anda kepepet Mana yang Di kondisi apa Anda menjadi Lebih hebat Biasanya kepepet Karena tidak ada Pilihat Kepepet Karena orang kepepet Tidak banyak Alasan Tidak Tidak Mensyaratkan Kesempurnaan Tidak Mensyaratkan Persiapan Kepepet itu Sudah Kepepet Tidak ada Cara lain Di belakang Sudah Dinding Di kanan Jurang Disutu Buaya Di bawah Mau apa lagi Nah Kalau kita itu Diberikan Kesempatan Untuk tampil Untuk berdiri Di panggung Untuk bicara Di depan orang Besar Itu berbicara Di depan orang Itu lebih Menakutkan Dari kematian Coba panggil Anggono Sini Bicara Langsung Panggono Bilang Mati aku Jadi Rasa takut Untuk tampil Di depan orang Itu Buat besar Sangat besar Nah Jadi Kalau gitu Ambil Kesempatan Dimana Anda Tidak cukup Mampu Dimana Anda Belum Berpengalaman Anda Belum Pernah Melakukannya Tampil Saja Terus nanti Kalau salah Selamat Menderita Karena Penderitaan Karena salah Itu Serius Tuh Saya pernah Ada di program Dua hari Hari pertama Saya flop Uh Bukan main Malunya Bukan main Marahnya Kediri sendiri Karena tidak Siap-siap Dengan baik Hari kedua Prima Excellent Cemerlang Kenapa Karena hari pertama Tersiksa Nah Jadi Sahabat-sahabat Yang baik Tanya Jangan takut Penderitaan Kalau kita Takut Penderitaan Oleh Tuhan Dijorokin Kita Disuruh Menderita Gitu Karena Bola Bekel Yang kotor Itu Bersih Setelah Dibanting Nah Kita Juga Begitu Kalau Kita Diberikan Masalah Oleh Tuhan Oleh Kesulitan Itu Seperti Anak Kita Anak Kita Kalau Kita Takut-takuti Waktu Kecil Dua Tahun Tiga Tahun Kita Takut-takuti Lari Kemana Dia Lari Kemana Pak Rahmat Bapak 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 Setiap Anak Ditakuti Orang Tua Lari Keluar Ke Jalanan Kemonas Hilang Semua Anak-anak Kita Wah Khawatir Hilang Semua Jadi Kita Itu Itu Tuhan Itu Begitu Kita Dibuat Takut Sekali Supaya Mendekat Nah Di Dalam Mendekat Itu Ada Teman Yang Bilang Ke Saya Dulu Pak Mario Bagaimana Saya Bisa Mendekat Ke Tuhan Saya Masih Kotor Nah Tuhan Itu Maha Suci Maha Kudus Jadi Tidak Mengizinkan Yang Kotor Mendekat Jadi Jangan Tunggu Bersih Kalau Mau Mendekat Ke Tuhan Mendekat Saja Dibersihkan Kita Karena Tidak Dizinkan Yang Kotor Kotor Dekat Nah Jadi Sahabat-sahabat Saya yang baik Hatinya Jangan Takut Keadaan Yang Membuat Kita Terdesak Atau Terpaksa Karena Kalau Kita Mau Bijak Membangun Kualitas Diri Kita Buat Kebijakan Keterdesakan Yang Artifisial Itu Ibu Rani Dulu Pernah Enggatkan Saya Keterdesakan Artifisial Itu Contohnya Saja Menetapkan Sebelum Umur Sekian Aku Harus Apa Sebelum Umur Sekian Aku Harus Punya Apa PJB Sebelum Umur Sekian Aku Harus P Punya Apa J Jadi Apa B B Bisa Apa Nah Kalau Kita Tegas Dengan Target Yang Kita Berikan Itu Kita Akan Terdesak Menjadi Kegentingan Yaitu Aku sudah Umur Sekian Masih Belum Itu Dia Umur Sekian Sudah Nah Stres Bagus Karena Orang Yang Hidupnya Tanpa Stres Sekali Saja Kena Stres Sepatah Itu Sebabnya Anak Orang Kaya Lebih Mudah Stres Daripada Anak Orang Kekurangan Karena Anak Orang Kaya Mobilnya Dia Mau Berangkat Sekolah Mobilnya Yang Brandnya Lebih Baik Lebih Mahal Dipakai Ibunya Dia Marah Karena Pakai Mobil yang Dibawah Brand yang Dia Banggakan AC Tidak Nyala Marah Tapi Kalau Ada Orang Susah Lebih Susah Apalagi Sahabat-sahabat Saya yang baik hatinya Kalau Gitu Lihat Diri Ini Sebagai Pribadi Yang Butuh Untuk Terdesak Untuk Mencapai Yang Kita Inginkan Menyampaikan Pertanyaan Saudara Hayu Benen Assalamualaikum Pak Mario Bagaimana Cara Terbaik Merespon Ketika Ada Orang Berupaya Merusak Nama Baik Orang Lain Kita Itu Tidak Bisa Diganggu Kalau Tidak Kelihatan Jadi Konsepnya Itu Paku Yang Menonjol Yang Dipukul Paku Yang Sudah Masuk Tidak Dipukul Lagi Jadi Kita Yang Menonjol Itu Memang Target Untuk Dipukul Oke Kemudian Bagaimana Dengan Orang Yang Menyerang Kita Supaya Dia Terkenal Ya Izinkan Saja Karena Kemuliaan Dia Dan Kemuliaan Kita Itu Bukan Karena Upaya Kita Tapi Karena Izin Tuhan Jadi Kemuliaan Ini Adalah Sesuatu Yang Memang Harus Dipertahankan Diperhatikan Dan Dirawat Sebagai Tanggung jawab Pribadi Contohnya Kalau Anda Ternama Di Publik Jangan Menguap Di Tempat Umum Menguap Pernah Enggak Kita Menguap Atasan Lewat Tutup Tak Jadi Waktu Kerja Keras Enggak Kelihatan Atasan Waktu Tidur Kelihatan Jadi Yang Baik Hatinya Diam Adalah Jawaban Terbaik Untuk Terhadap Serangan Kepada Pribadi Anda Diam Perhatikan Di publik Toko-toko Besar Diserang Diam Karena Lama-lama Orang Melihat Kan Hukumnya Gini Ada Dua orang Bertengkar Yang Paling Banyak Bicara Yang Paling Tidak Percaya Diri Bahwa Dia Benar Kalau Ada Dua orang Bertengkar Yang Diam Itu Percaya Bahwa Dia Benar Diam Kalau Salah Diam Kalau Kita Yang Salah Diam Yang Benar Diam Apalagi Yang Salah Jadi Kalau Diam Adalah Jawaban Terbaik Untuk Serangan Apapun Kemudian Yang Kedua Hidup Kita Lebih Damai Kalau Kita Tidak Mengurusi Urusan Orang Lain Berapa Banyak Orang Di Sini Yang Stres Hidup Kacau Karena Ikut Memikirkan Urusan Orang Lain Tuh Bagaimana Dengan Orang Yang Menyakiti Kita Orang Yang Menyakiti Kita Tidur Tenang Anda Mau Tidur Terganggu Karena Memikirkan Dia Dia Tidur Tenang Terus Kalau Anda Marah Dia Lebih Tenang Lagi Tidurnya Karena Berhasil Merusak Tidur Anda Jadi Kalau Itu Diam Tetap Lakukan Yang Baik Minta Maaf Kepada Tuhan Karena Mungkin Ini Salahku Perbaiki Diri Terus Jawabannya Jawabannya Bisa Segera Bisa Lama Bisa Panjang Bisa Seperti Tidak Pernah Datang Tapi Perhatikan Setiap Kali Anda Diam Memperbaiki Diri Kehidupan Anda Lebih Baik Itu Pak Anggono Tadi Resen Silahkan Pak Anggono Terima kasih Pak Rahmat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Semuanya Pak Mario Tadi Bapak Sampaikan Bahwa Yang membuat Kita dikenal Itu Karena Tindakan Kecil Yang Teratur Jadi Kalau Kalau Saya Ya Seperti Simpulkan Nanti Kalau Salah Mohon Diperbaiki Pak Mario Jadi Apapun Perjalanan Kita Itu Perjalanan Hidup Kita Itu Akan Membuat Kita Akan Dikenal Oleh Orang Lain Pak Mario Jadi Mau Kita Baik Atau Kita Buruk Kita Unggul Atau Apapun Kita Akan Diberikan Identitas Oleh Orang Sehingga Tugas Kita Hanya Fokus Untuk Memberikan Kemanfaatan Atau Keuntungan Bagi Orang Lain Itu Pak Mario Mungkin Tanya Saja Gini Pak Mario Mungkin Ya Sebagai Yang Lebih Mudah Pak Mario Sering Ada Tantangan Itu Dari Diri Sendiri Kadang Kita Tidak Kuat Ketika Dibuji Sedikit Kadang Langsung Lemes gitu Pak Mario Fokusnya Hilang Nah Mungkin Bapak Bisa Bapak Bisa Menceritakan Bagaimana Dulu Ketika Ada Ujian Dari Dalam Sendiri Pak Mario Ketika Semangat Kita Fokus Kita Ingin Ingin Memberikan Kemanfaatan Atau Keuntungan Orang Lain Sedetik Atau Dua Detik Kita Terlena Kira-kira Apa Yang Harus Dilakukan Terima Kasih Pak Mario Atas Memang Memang Jadi Kan Salah Satu Sifat Yang Paling Tidak Disukai Tuhan Itu Kan Sombong Itu Sombong Nah Sombong Itu datang Dalam Banyak Bentuk Dalam Banyak Derajat Atau Tingkat Tetapi Itu Memang Ujian Bagi Orang-orang Yang Akan Diberikan Tugas Diberikan Peran Yang Lebih Besar Jadi Ajaran Untuk Kita Selalu Mengembalikan Keberhasilan Kepada Tuhan Itu Memang Sangat Dibutuhkan Dan Itu Sebaiknya Memang Dikenalkan Ke Anak-anak Kita Semudah Mungkin Untuk Mereka Tidak Sombong Tidak Membanggakan Kelebihan Orang Tuanya Tidak Membanggakan Kelebihan Yang Dinikmatinya Sebagai Anak Orang Yang Lebih Mampu Misalnya Nah Kita Ini Punya Kebiasaan Santai Saja Setelah Belajar Untuk Rendah Hati Untuk Menekan Kesombongan Kita Merasa Santai Sekali Dipuji Oleh Seribu Orang Tapi Marahnya Bukan Main Dikritik Atau Dihina Oleh Satu Orang Marah Sekali Nah Saya Mengalami Itu Dulu Di Lebih Muda Jadi Wasak Lebih Muda Sangat Gampang Tersinggung Kalau Dihina Orang Aku Yang Sekolah Aku Yang Alami Aku Yang Membuktikan Kok Yuh Gitu Kemudian Dan Itu Bukannya Tanpa Sentilan Dari Tuhan Kita Disentil Sebetulnya Diberikan Pelajaran Diberikan Pengetahuan Kesadaran Bahwa kita Sedang Berlaku Sombong Nah Setelah Lebih Matang Lebih Mapan Itu Sebabnya Senyum Itu Anda Sangat Perlukan Teman-teman Semua Memerlukan Senyum Karena Senyum Itu Menyembunyikan Gejolak Hati Itu Sebabnya Kalau Bicara Sama Orang Senyum Karena Itu Menyembunyikan Gejolak Hati Kita Tersinggung Kita Marah Kita Sedih Senyum Di dalam Senyum Itu Nanti Ada Kata-kata Kita Punya Kata-kata Pelindung Di diri Jadi Kalau kita Dihina Senyum Lalu Kata-kata Pelindung Adalah Kemuliaanku Dari Tuhan Bukan Dari Dia Kemudian Kata-kata Pelindung Yang berikutnya Adalah Ya Dia Bersikap Begitu Karena Dia Belum Mengerti Maksudku Kalau Dia Mengerti Niat Baikku Dia Tidak Akan Kalimat Pelindung Lagi Yang Satunya Adalah Waktu Kita Dihina Atau Dicelah Atau Disalahkan Kita Bilang Aku Dulu Juga Seperti Dia Waktu Muda Kenapa Aku Marah Sekarang Gitu Atau Kita Senyum Dan Ini Pamungkas Kita Bilang Ya Sudah Ya Sudah Kenapa Karena Ya Sudahlah Itu Adalah Aku Dulu Nggak Kenal Kamu Hidupku Baik Sekarang Nggak Kenal Lagi Nggak Apa Terakhir Itu Sudah Ya Sudahlah Terus Tanya Pintu Keluar Kemana Kemana Ya Itu Itu Pak Anggol Terima kasih Pak Terima kasih Pak Mario Assalamualaikum Apa Saja Kebiasaan Kebiasaan Sehari-hari Yang Pak Mario Lakukan Untuk Menjadi Ternama Pak Terima kasih Pak Mario Itu Pertanyaannya Menganggap Saya Sudah Ternama Ya Gini Kalau Diizinkan Ya Kalau Diizinkan Pak Ridho Ketawa Itu Ibu Risa Ibu Tutu Tersenyum Nah Ibu Kenny Begini Satu Ya Saya Sampaikan Dulu Masalah Saya Masalah Saya Pemalu Saya Penyendiri Saya Pemarah Saya Gampang Tersinggung Saya Pendendam Saya Minder Suka Nyantet Itu Waktu Masih Muda Yang Masalah Nyantet Itu Tadi Bercanda Jadi Di Masa Muda Saya Tidak Memiliki Modal Modal Asli Untuk Membangun Penampilan Atau Pengaruh Publik Tidak Memiliki Itu Semua Jadi Yang Pertama Saya Lakukan Adalah Menekan Kita Itu Memutuhkan Kemampuan Menekan Kualitas Kualitas Yang Merugikan Jadi Kemampuan Menekan Kualitas Yang Merugikan Ini Nanti Yang Tampil Netral Yang Tampil Adalah Oke Saja Bergaul Oke Saja Tampil Oke Saja Disindir Oke Saja Dihita Ini Kemampuan Menekan Kualitas Kualitas Yang Merugikan Kita Nah Setelah Kita Belajar Menekan Kualitas Kualitas Yang Merugikan Kan ada Disini Yang Ceplos Nggak Suka Sama Orang Komentar Lihat Orang Belang Itu Hidungnya Besar Banyak Kalau Nggak Ditolong Dukun Dia Lahir Cuma Hidung Ini Orang Yang Berkomentar Komentar Begini Ini Kualitas Kualitas Negatifnya Itu Tampil Menjadikan Dia pribadi Yang Ditandai Yang Notorious Yang Dikenal Tidak Baik Nah Jadi Pertama Kali Tekan Semua Kualitas Yang Merugikan Kita Lalu Belajar Menampilkan Kualitas Kualitas Yang Disukai Orang Yang Disukai Orang Tidak Banyak Bicara Terus Yang Disukai Orang Ketawa Waktu Orang Lucu Walaupun Mungkin Dia Tidak Lucu Kita Juga Ketawa Jadi Kalau Begitu Orang Orang Yang Disukai Oleh Banyak Orang Ahli Memperhatikan Kualitas Kualitas Yang Disukai Banyak Orang Itu Jadi Kalau ada Orang Disukai Banyak Orang Berarti Dia Ahli Mengetahui Yang Disukai Oleh Banyak Orang Tantangannya Disitu Karena Disukai Dua Orang Oke Tiga Orang Oke Tapi Begitu Disukai Seratus Orang Seribu Orang Satu Juta Orang Nah Ada Satu Kata Yang Mudah-mudahan Membuat kita Yang sedang Berjuang Membangun Pengaruh Dari Nama Kita Itu Untuk Bersabar Yaitu Yang disebut Dengan Jam Terbang Jam Terbang Itu Ada Jam Terbang Itu Ada Dan Itu Bukan Teori Jadi Memang Kita Harus Sering Melakukan Harus Sering Mencoba Itu Sebabnya Dulu Waktu Saya Menjadi Trainer Untuk Selling Untuk Selling Skills Anjuran Saya adalah Buat 10 Kesalahan Menggunakan Teknik Ini 10 Kesalahan Ketemu Orang Pake Jasa Salah Terima Kasih Tuhan Aku Salah 10 Kali Lama 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 Hilang Itu Kesadaran Untuk Menghitung Kesalahan Itu Lama Lama Kita Smooth Dan Lancar Dengan Teknik Yang Baru Nah Jadi Jam Terbang Itu Bukan Teori Itu Harus Mencoba Itu Membuat Kita Menjadi Tahu Apa Yang Bisa Kita Lakukan Atau Yang Tidak Kemudian Menyesal Menyesal Itu Kemampuan Orang Baik Karena Dengan Menyesal Kita Tahu Apa Yang Harus Kita Perbaiki Kalau Ada Yang Tanya Kenapa Menyesal Datangnya Belakangan Karena Kalau Datangnya Awal Itu Namanya Pendaftaran Gitu Betul Pak Pendaftaran Saya Mau Datang Bertanya Boleh Silahkan Apakah Ternama Itu Otomatis Populer Bagaimana Kalau Misalnya Tidak Agar Agar Kita Tetap Ternama Juga Otomatis Populer Otomatis Pak M.A Kan Yang Kita Bicarakan Ternama Itu Bisa Orang Dengan Namanya Orang Dengan Pekerjaannya Orang Dengan Keahliannya Orang Dengan Produknya Orang Dengan Pelayanannya Produknya Ternama Itu Berarti Populer Nah Jadi Tujuan Kita Itu Dalam Membangun Keternamaan Pada Sesuatu Pada Produk Atau Barang Itu Menjadikannya Terlihat Lebih Jelas Karena Kita Itu Kalau Tidak Terlihat Tidak Dipilih Kalau Kalau Kita Tidak Terlihat Tidak Dipilih Itu Sebabnya Bergaul 90% Alasan Anak Muda Itu Sukses Itu Tampil Jadi Anak Muda Kalau Malas Bergaul Itu Seheran Sekali Karena Yang Membuatnya Itu Sukses Adalah Karena Dia Kelihatan Dan Dipilih Karena Waktu Kita Tampil Kelihatan Itu Jangan Dilupakan Ini Kita Tampil Beserta Semua Kualitas Kita Tidak Bisa Kita Hanya Tampil Tanpa Kualitas Kita Tercerminkan Itu Terima Kasih Pak Ada Ibu Risa Fitri Iya Ibu Risa Fitri Silahkan Assalamualaikum Pak Mario Yang baik Hatinya Senang Sekali Bisa Ketemu Lagi Disini Terima Kasih Bentar Pak Biasa Ngeback Dulu Mana tadi Tadi kan Bapak Bapak Bilang Kalau kita Barusan Bapak Barusan Bilang Kita Sukses Kalau kita Kelihatan Tampil Nah Untuk Mensikapi Kalau orang Orang Yang suka Berpendapat Dimana Mana Suka Tercetus Dimana Mana Ada Burisa Dimana Mana Ada Burisa Nah Bagaimana Pak Mensikapin Orang Yang Ada Negatif Kekita Atau Positif Kekita Itu Seperti Apa Terima Kasih Pak Mariam Kalau Ada Orang Bersikap Negatif Kepada Kita Satu Introspeksi Mungkin Memang Ada Yang Kita Lakukan Yang Membuat Orang Tidak Suka Bukan Hanya Orang Itu Saja Tapi Satu Orang Itu Menjadi Cerminan Dari Banyak Orang Dan Itu Kalau Diteruskan Berbahaya Jadi Supaya Kita Tidak Menteruskan Perilaku Yang Tidak Disukai Orang Kan Kita Itu Tiga Kelas Kita Di Masyarakat Itu Diterima Disukai Dipercayai Diterima Ini Diterima Ini Pak Koko Ibu Kokom Karolin Bapak Maria Teguh Saya Sudah Daftar Kok Tidak Berhasil Ini Berarti Belum Diterima Mungkin Beliau Mendaftar Tidak Cek Email Tidak Cek Email Jadi Kita Ini Berada Dalam Satu Lingkungan Majelis Ilmu Pergaulan Yang Mendukung Itu Kan Harus Diterima Dulu Nah Ini Ibu Koko Mencoba Lagi Mendaftar Di Puizum.com Lalu Cek Email Ibu Link Pendaftaran Itu Dikerimkan Ke Email Ibu Jadi Kita Diterima Disukai Nah Ada Orang Tidak Suka Kepada Kita Padahal Disuka Ini Kualitas Kedua Kalau Kita Mau Ternama Di Lingkungan Jutaan Orang Ya Harus Memiliki Kualitas Yang Disukai Jutaan Orang Itu Lalu Dipercayai Nah Dipercayai Ini Kan Didengarkan Dibeli Produknya Itu Jadi Amannya Adalah Kita Bergerak Dari Menjadikan Diri Kita Diterima Berarti Kita Aman Tidak Membicarakan Jeleknya Orang Kita Berhadapan Dengan Jadi Saya Sedang Berhadapan Dengan Pak Anggono Selalu Saya Cerita Tentang Jeleknya Orang Pak Anggono Khawatir Nanti Pak Anggono Pulang Saya Akan Bicara Bicara Jelek Tentang Banggono Diterima Karena Pribadi Yang Aman Santun Menyesuaikan Pakaian Juga Cara Bicara Menyesuaikan Dengan Yang Diajak Bicara Kemudian Yang Kedua Itu Disukai Kalau Disukai Itu Membuat Jadi Sukai Itu Gini Tugas Kita Sebagai Anak Muda Pertama Kali Adalah Membuat Orang Suka Bersama Kita Itu Sebabnya Melihat Bicara Dengan Orang Melihat Kearahnya Mengangguk Tersenyum Kadang-kadang Tepuk Tangan Ini yang saya Lakukan Sejak Muda Apa yang dilakukan Waktu Muda Saya Begitu Kalau Bicara Sama Orang Tua Mengangguk Senyum Oh Ya Hebat Sekali Lalu Saya Kadang-kadang Kalau Orangnya Bicara Sangat Penting Saya Mohon Ijin Bapak Apakah Boleh Saya Catat Ini Penting Sekali Coba Kalau Anda Ada Anak Muda Bilan Pak Ma Saya Bisa Catat Pak Ridho Saya Bisa Catat Ini Penting Sekali Wah Dada Kita Membesar Membusung Tidak Bisa Bernafas Lagi Karena Ada Anak Muda Mau Nyatet Omonganku Selama Ini Istri Ku Aja Tidak Mau Dengar Aku Ngomong Gitu Kan Kita Itu Disukai Karena Membuat Orang Suka Kepada Kita Itu Resiprokel Belak Balik Kita Itu Menyukai Orang Yang Suka Kepada Kita Kita Menyukai Orang Yang Suka Kepada Kita Jadi Kalau Begitu Kita Harus Menjadi Orang Yang Suka Semua Orang Tapi Orangnya Jahat Apalagi Jahat Jangan Bermusuhan Dengan Dia Kalau Dia Jahat Mengagut Senyum Oh Ya Tetapi Hati-hati Jangan Ketemu Lagi Dan Jangan Bicara Apapun Yang Bisa Digunakannya Untuk Melukai Anda Nah Anda Bisa Disukai Jutaan Orang Tapi Harus Hanya Ada Beberapa Orang Yang Mempercayai Anda Yang Memberikan Anda Pekerjaan Yang Memberikan Anda Projek Yang Memberikan Anda Tugas Yang Mempercayai Anda Tidak Banyak Gitu Nah Yang Mempercayai Anda Itu Harus Orang-orang Yang Bisa Mengangkat Mengangkat Kita Kita Kan Tidak Bisa Mengangkat Pangkat Kita Sendiri Rahasia Naik Pangkat Bukan Kepandean Bukan Kehebatan Bukan Performa Bukan Amanahan Rahasia Kenaik Kenaik Kita Naik Pangkat Adalah Diangkat Berarti Anak Muda Akan Diuntungkan Kalau Bergaul Dengan Orang-orang Besar Orang Kuat Powerful Yang Bisa Mengangkat Bisa Nah Apakah Kalau begitu Pergaulan Dengan Yang Bawah Tidak Perlu Hati-hati Yang Besar Di Atas Ini Mengangkat Kita Karena Melihat Yang Di Bawah Terangkat Karena Kita Jadi Kalau Kita Mengangkat Semua Yang Di Bawah Orang-orang Atas Senang Dengan Kita Jadi Mudah-mudahan Ini kita Dengan Bahasan Kita Malam Ini Kita Kurang Selfish Kita Kurang Mementingkan Diri Sendiri Kita Jadi Lebih Mementingkan Senangnya Orang Dengan Kita Merasa Amannya Dia Dengan Kita Itu Paling Tidak Kalau Kita Tidak Bisa Menguntungkan Jangan Merugikan Maka Rasa Aman Orang Berhubungan Dengan Kita Lalu Suka Yang Hebat Sekali Adalah Ini Sahabat-sahabat Yang Baik hatinya Ini Tip Kan Tadi Tanya Ada Tip And Trick Salah 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 Satu Trik Kalau Namanya Trik Kayak Agak Tidak Jujur Salah Satu Cara Yang Saya Gunakan Adalah Membuat Orang Menyukai Dirinya Sendiri Tuh Kalau Teman-teman Mau jadi Pribadi Yang Saat Berpengaruh Jadilah Orang Yang Membuat Orang Suka Dirinya Sendiri Karena Kita Oh Itu Dia Akan Hutang Budi Kalau Bicara Dengan Pak Rido Kok Saya Jadi Melihat Diri Saya Mungkin Menjadi Seseorang Yang Besar Itu Sebabnya Ada Dua Macam Orang Besar Yang Satu Kalau Kita Bicara Sama Dia Kita Merasa Dia Orang Besar Yang Pertama Yang Kedua Pak Anggono Sudah Tahu Yang Kedua Anda Bicara Dengan Dia Dan Merasa Jadi Orang Besar Berarti Kalau Yang Pertama Tadi Orang Sibuk Pamer Aku Begini Aku Bisa Begini Umur Sekian Aku Sudah Begini Lalu Anak Muda Ini Merasa Gakum Dan Bilang Wow Bapak Ini Orang Besar Wah Ibu Ini Orang Besar Tapi Kalau Kita Berfokus Kepada Anak Muda Itu Oh Bisa Enggak Banyak Orang Bisa Seperti Itu Kenapa Tidak Anda Sudah Punya Semua Yang Kamu Butuhkan Untuk Sukses Anak Muda Itu Merasa Kalau Gitu Aku Bisa Itu Beda Sekali Dampaknya Terima Kasih Pak Agung Sudrajat Pak Sudah Resent Silahkan Pak Agung Ditekan Pambu Amiut Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Ya Pak Saya Ada Dua Pertanyaan Yang pertama Bagaimana Tips Untuk Menjadi Lebih Disukai Orang Untuk Orang Introvert Karena Kadang kita Malu Misalnya Untuk Menyapa Orang Dan lain Yang kedua Yang kedua Gimana Batasannya Pak Agar Kita Berusaha Disukai Tapi Tidak 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 Malah Menjatuhkan Diri Sendiri Gimana Maksudnya Katanya Jangan Sampai Seperti Lilin Kita Menerangi Orang Tapi Kita Sendiri Malah Terbakar Soal Soal Lilin Teknologi Lama Sekarang Ada LED Dan Baterainya Bisa Dicaraj Pakai USB-C Yang agak Modern Jadi Sahabat-sahabat Saya yang baik hatinya Jangan Jangan Khawatir Anda Bukan Lilin Kedua Orang Introvert Itu Yang Tahu Dirinya Introvert Itu Dia Orang Lain Tidak Tahu Berarti Orang Introvert Itu Sudah Ngejudge Dirinya Sendiri Sudah Menilai Dirinya Sendiri Nah Orang Introvert Itu Meyakini Batasan Batasa Aku Nggak Boleh Begini Aku Nggak Bisa Begitu Nanti Kalau Aku Tampil Aku Akan Redek Aku Akan Gemetar Aku Akan Lemes Semua Yang Aku Pegang Akan Jatuh Gitu Lalu Kami Sosolen Kami Sosolen Itu Ini Dan Itu Jadi Satu Inu Betul Dan Benar Benul Gitu Nah Itu Orang 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 Introvert Sudah Membuat Batasan Bagi Dirinya Dan Kalau Dia Patuhi Batasannya Dia Tampil Orang Langsung Tahu Oh Dia Introvert Berarti Orang Introvert Itu Tahu Dirinya Introvert Lalu Pamer Ke dunia Bahwa Dia Introvert Nah Tadi kan Saya Sampaikan Pak Agung Di awal kan Saya Pemalu Penakut Saya Minder Introvert Saya Pemalu Super Ayah Saya Tidak Ayah Saya Tentara Ngawur Sekali Gitu Saya Pemalu Hati-hati SMA Itu Mendaftar SMA Diantarkan Oleh Ayah Saya Pakai Seragam Tentara Pangkat Kapten Saya Di belakang Banyak kan Anak SMA Itu Malu Jalan Sama Orang Tuanya Nah Ayah Saya Pakai Seragam Pangkat Daftarkan Saya SMA Saya Di belakang Itu Jalan Tidak Sampai Kaki Saya Para Pemalu Dan Bender Di Situ Saya Melihat Itu Betul-betul Cerita True Story Saya Melihat Banyak Orang Ngetawain Saya Karena Saya Pegangan Ikat Tinggang Bapak Saya Dari Belakang Jalan Itu Diketawai Anak Saya Lihat Oh Alangkah Beruntungnya Mereka Menjadi Orang Yang Extrovert Saya Introvert Hari Itu Saya Putuskan Pak Agung Saya Lepas Ikat Tinggang Ayah Saya Saya Jalan Menuju Anak-anak Yang Rame Yang Nakal Yang Jail Yang Norak Yang Menertawakan Saya Saya Jalan Waktu Saya Jalan Menuju Mereka Mereka Rame Ngerjain Saya Akhirnya Dia Lepas Dari Bapaknya Saya Masuk Begitu Masuk Dilingkungan Mereka Saya Jalan Dari Belakang Ayah Saya Meluju Kekrombolan Anak-nakal Itu Rasanya Bukan Main Macam-macam Suara Terdengar Di Kepala Di Sini Dada Deg Degan Karena Saya Meninggalkan Pendapat Buruk Saya Tentang Diri Saya Sendiri Nah Sampai Umur Berapa Kita Mau Berpendapat Buruk Tentang Diri Kita Sendiri Tentang Masih Ada Mindernya Saya Jaga Tidak Hilang Sama Sekali Supaya Tidak Sombong Itu Bagus Itu Makasih Pak Ibu Tutut Sudah Resen Pak Silahkan Ibu Tutut Assalamualaikum Selamat Malam Bapak Mariotekul Dan para Sahabat Yang baik Hatinya Semoga Sehat Dan Bahagia Bapak Ijin Bertanya Bagaimana Caranya Kita Menyadari Dan Menghindari Orang-orang Yang Bermuka Dua Terima Kasih Terima Kasih Ibu Tutut Ada Orang Bermuka Dua Temui Dia Saat Muka Yang Baik Yang Dipakainya Kan Mukanya Dua Nah Waktu Muka Yang Jelek Dipakainya Ibu Menghindar Lalu Karena Orang Orang Yang Bermuka Dua Itu Bisa Ganti Wajah Empat Kali Di Dalam Satu Pertemuan Sebaiknya Dihindari Karena Orang Yang Kita Kira Jujur Dan Berwajah Satu Pun Bisa Berkhianat Apalagi Orang Yang Sudah Kita Ketahui Berwajah Dua Kan Yang Disebut Mengkhianat Orang Orang Yang Kita Percayai Sebelumnya Dan Salah Satu Kesalahan Terbesar Dalam Hidup Kita Adalah Salah Mempercayai Orang Itu Terima kasih Bapak Mada Tetu Mungkin Ibu Ira Ya Pak Anggono Pak Anggono Oke Silahkan Pak Anggono Bertanya Lagi Pak Mario Ini Problem Buat Yang Masih Sangat Mudah Pak Mario Saya Dengan Teman Teman Ini Sering Diskusi Sering Curhat Bahwa Di Organisasi Itu Kadang Kita Sebagai Yang Muda Yang Junior Begitu Ada Senior Di Atas Kita Baik Organisasi Bisnis Ataupun Organisasi Sosial Ketika Kita Mulai Menapaki Jalan Untuk Dikenal Yang Masih Junior Ini Mulai Dikenal Kadang Kadang Ada Yang Mohon Maaf Ini Yang Lebih Senior Seperti Kurang Nyaman Sehingga Yang Junior Ini Kadang Seperti Dihalangi Atau Seperti Disembunyikan Begitu Pak Mario Itu Terjadi Baik Di Organisasi Bisnis Atau Organisasi Sosial Di Masyarakat Sehingga Kadang Peluang Begitu Tidak Sampai Kepada Junior Yang Memiliki Kualitas Nah Apa Saran Pak Mario Yang Harus Dilakukan Oleh Yang Masih Junior Ini Untuk Bisa Melewati Hal Tersebut Dengan Tenang Dan Tetap Fokus Begitu Pak Mario Terima kasih Pak Mario Atas Nasihatnya Sahabat-sahabat Saya yang baik hatinya Yang mudah Dan Dihalangi Oleh orang Yang lebih Setior Itu harus Kembali Kepada Kesadaran Bahwa Kemuliaan Itu Dari Tuhan Kalau Tuhan Mau memuliakan Kita Tidak ada Yang bisa Menghalangi Demikian Juga Sebaliknya Jadi Atasan Itu Tidak Bisa Menghalangi Kemuliaan Kita Tidak Bisa Jadi Kalau Kita Sedang Terhalangi Itu Memang Dimaksudkan Oleh Tuhan Kita Sedang Tidak Boleh Naik Yang Pertama Secara Organisasi Olang Ini Dulu Yang Saya Lakukan Kalau Ada Orang Di Atas Saya Yang Menghalangi Saya Yaitu Saya Membangun Keternamaan Di Level Saya Jadi Disini Membantu Disitu Support Disini Berkolaborasi Disini Berpartner Dis Level Saya Saya Sangat Diterima Nah Yang Tidak Suka Saya Ini Kan Punya Atasan Tuh Jadi Kalau Dia Melihat Saya Sebagai Anjaman Kan 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 Lama-lama Saya Kelihatan Oleh Yang Di Atas Dia Sudah Terjadi Dia Tanya Kenapa Kok Bukan Mario Yang Ditugaskan Ini Ditanya Alasannya Macam-macam Sampai Akhirnya Beliau Tanya Ke Saya Mar Kenapa Ada Masalah Apa Dengan Dia Nah Ini Ujian Kalau Ada Orang Lebih Tinggi Tanya Kepada Yang Muda Ada Apa Dengan Orang Ini Jangan Pernah Bicara Tidak Baik Ini True Story Waktu Beliau Tanya Ada Apa Dengan Dia Kok Dia Selalu Bicara Tidak Baik Tentang Kamu Saya Bila Oh Ya Tidak Mungkin Beliau Sangat Support Saya Semua Yang Saya Sudah Bangun Dan Sukses Ini Karena Beliau Kalau Saya Kehilangan Arah Saya Tanya Beliau Keahlian Beliau Sangat Penting Bagi Saya Ayo Yang Kelihatan Jelek Yang Mana Yang Kelihatan Jelek Adalah Orang Yang Bicara Tidak Baik Tentang Kita Saya Tidak Usah Cerita Apa Yang Terjadi Ke Orang Itu Tapi Semua Anak Muda Dibawa Bisa Bilang Alhamdulillah Jadi Kemudian Kita Waktu Naik Nah Waktu Naik Berhati-hatilah Dengan orang Yang Anda Lewati Pastikan Mereka Bukan Hanya Di Atas Yang Merasa Terancam Yang Di Bawah Juga Jadi Pastikan Yang Anda Lakukan Baik Untuk Mereka Yang Anda Lakukan Baik Untuk Yang Di Atas Itu Terima Kasi Baik Ibu Ira Silahkan Ibu Pak Mario Ijin Bertanya Dari Rekan Di Youtube Dengan Nama Geh Henning Selamat Malam Pak Mario Saya Ijin Bertanya Bagaimana Cara Membuat Target Yang Ini Dicapai Dalam Hidup Yang Orangnya Mempunyai Jiwa Plegmatis Yang Kebiasaannya Suka Mengalir Saja Dalam Hidup Terima Kasih Saya Dulu Belajar Ilmu Keguruan Dan Belajar Semua Sifat-sifat Tentang Orang Itu Ya Akhirnya Saya Tidak Lagi Mengikuti Dan Mematuhi Aturan-aturan Tentang Kejiwaan Kita Karena Kita Tidak Bisa Diatur Dengan Formula-formula Begitu Karena Kita Itu Pembentuk Pribadi Kita Sediri Baca Sodiak Baca Sio Sio Baca Semua Sifat-sifat Kejiwaan Kita Akan Bingung Sekali Sehingga Yang penting Sekali Ibu Ira Adalah Apa yang Anda putuskan Tentang diri Anda sendiri Lima Tahun Atau Sepuluh Tahun Dari sekarang Aku Mender Penyendiri Pemarah Pemalu Kasar Gampang Tersigung Udah Terima aja Jangan Merasa Mender Karena itu Tetapi Tetapkan Lima Tahun Lagi Contohnya Lima Tahun Lagi Aku Akan Jadi Pribadi Yang Elegan Pribadi Yang Tegas Memikirkan Hanya Yang Bisa Aku Lakukan Aku Melakukan Yang Bisa Aku Lakukan Aku Serahkan Yang Tidak Bisa Aku Lakukan Aku Hidup Sekarang Tidak Menyesali Masa Lalu Dan Tidak Takut Dengan Masa Depan Lima Tahun Lagi Aku Jadi Pribadi Yang Lebih Memaksa Tidak Menurut Kepada Rasa Mender Ku Tidak Menurut Kepada Rasa Letihku Itu Katakan Istirahatku Tidak Lebih Penting Dari Kebahagiaan Kelianku Lima Tahun Lagi Tapi Terus Ini yang Saya Lakukan Waktu Saya Lebih Mudah Dulu Ngapain Aku Nunggu Lima Tahun Besok Itu Besok Kenapa Sahabat Sahabat Saya Baik Hatinya Memaksa Diri Waktu Muda Itu Harus Daripada Terpaksa Masa Tua Memaksa Diri Waktu Masih Muda Waktu Muda Salah Itu Masih Diketawahi Orang Setelah Lebih Tua Kita Datang Ke Orang Tua Pinjam Uang Waktu Masih Muda Itu Oke Tapi 65 Tahun Datang Pinjam Uang Ke Orang Tua Orang Tua Bila Lu Ngapain Selama Ini Gak Ikut Webinarnya Mari Itu Nah Jadi Sahabat Saya Wai Artinya Yuk Lebih Tergesa Gesa Yuk Dalam Pengembangan Diri Berani Kan Suudhon Itu Berprasangka Buruk Itu kan Dilarang Berprasangka Buruk Kepada Tuhan Itu Dilarang Sehingga Tuhan Kalau kamu Berprasangka Buruk Tentang Aku Kata Tuhan Aku Terjadikan Prasangkamu Seorang Yang Sudah Ngejudge Dirinya Sebagai Introvert Itu Bukan Lagi Suudhon Ia Sudah Menetapkan Hukum Kepada Dirinya Sendiri Bahwa Aku Gak Bisa Begini Aku Gak Boleh Begini Atau Yang Parah Sekali Pada Diri Saya Secara Itu Bukan Aku Aku Gak Bisa Begitu Itu Bukan Lagi Seudhon Itu Bukan Perasangka Buruk Itu Sudah Hukum Nah Jadi Tadi Latihan Pertamanya Adalah Tetapkan Mau Jadi Seprima Apa Pribadi Anda Lima Tahun Dari Sekarang Tulis Yang Gagah Yang Tegas Lalu Katakan Kenapa Harus Lima Tahun Lagi Kenapa Gak Mulai Besok Salah Wajar Salah Betul Itu Dua Sisi Dari Satu Koin Yang Sama Kalau Kita Takut Salah Kita Menjauhi Benar Yang Berani Saja Salah Ketawa Senyum Ya Itu Aku Karena Belum Tahu Lakukan Lagi Kalau Masih Salah Coba Lagi Lakukan Lagi Perbaiki Itu Sebabnya Kita Ini Mendewasa Lebih Banyak Karena Kesalahan Dan Kegagalan Kita Daripada Karena Kebahagiaan Dan Sukses Kita Itu Bersali Pak Mario Tetapkan Mau jadi Apa Di 5 Tahun Kedepan Kemudian Tanya Kenapa Harus 5 Tahun Terima Kasih Pak Mario Terima Kasih Banyak Ibu Ira Makasih Ibu Lanjut Pak Mario Saya Bacakan Dari Youtube Dari Sahabat Brahmatias Assalamualaikum Pak Mario Yang baik hati Waalaikumsalam Benarkah Tuhan Akan Merubah Hidup Kita Satu Saat Karena Berdoa Sudah Berusaha Sudah Tapi Sepertinya Masih Terasa Mengambang Terima kasih Dari Youtube Bisa Berdoa Saja Sudah Sukses Jalanlah Di tepi Pemakaman Itu Mereka Semua Ingin Bangun Dan Bisa Berdoa Jadi Kita Bisa Berdoa Saja Sudah Harus Bersyukur Nah Jadi Ini Sahabat-sahabat Saya yang baik hatinya Di sini Ada gak Yang sedang Menunggu Doanya Dijawab Banyak Pak Banyak Pak Tolong Angkat tangan Yang doanya Ada doanya Yang belum Dijawab Ada ya Itu Itu Pak Alimsyat Ketakwa Itu Akhirnya Angkat tangan Oke Sahabat-sahabat Saya yang baik hatinya Teman-teman Itu Semua Sekarang Hidup Dalam Kekurangan Atau Dalam Kelebihan Ada Kekurangan Ada Kelebihan Pelan-pelan Jawaban aman Pak Survei Kelebihan Hidup Dalam Kelebihan Satu Yang hidup Dalam Kekurangan Dua Ayo Teman-teman Hidup Itu Jawa Dua Gitu Gak Boleh Ini bukan Soal Pilihan Politik Nah Sahabat-sahabat Saya yang baik hatinya Hidup orang Yang berdoa Minta Yang belum Dimilikinya Itu Hidup Dalam Kekurangan Ayo Ya Rosa Itu kan Ayo Tuhanku Para Yang maha Memberi Rezeki Doanya Itu Setiap Hari Berarti Kalau Itu Dilihat Itu Berarti Dia Hidup Dalam Kekurangan Nah Kalau Kelebihan Doanya Apa Pak Alimsyah Alhamdulillah Tuhan Terima kasih Uangku Walaupun sedikit Tapi ada Terima kasih Tapi Kenapa Kenapa Dia kok Banyak Jadi Sahabat-sahabat Sayang Bahat Hatinya Kita ini Memang Kenapa Tuhan itu Lucu melihat Kita Kenapa Tuhan itu Menyayangi Kita Karena Kita ini Lucu Sekali Hidup Dalam Kekurangan Tiap hari Mintanya Yang belum Dimilikinya Selalu Doanya Selalu Tentang Yang belum Dimilikinya Gitu Tapi Tidak Mensyukuri Yang ada Pada Dirinya Sudah Sudah Diizinkan Tinggal Di rumah Yang baik Sudah Diizinkan Menikah Dengan Wanita Yang baik Laki-laki Yang baik Sudah Diizinkan Punya Anak Saya Punya Sahabat Kaya Raya Punya Hotel Besar Bintang Lima Di Kuningan Gak Punya Anak Bisa Dibayangkan Bintang Anak Dimarai Diomel Dicubit Didewer Dibilangin Kamu Gak Serajin Anak Orang Itu Padahal Dia Kurang Makan Anaknya Sudah Sudah Ikut Webinar Ini Lalu Bilang Kalau Begitu Ambil Aja Anak Itu Jadi Kalau Gitu Sahabat Sahabat Saya Baya Hatinya Memang Tidak Bisa Kita Lepas Dari Berdoa Karena Kekurangan Kita Tapi Sadari Juga Bahwa Kita Harus Menikmati Kehidupan Yang Berkelebihan Kita Sudah Banyak Memiliki Yang Belum Dimiliki Oleh Orang Ingat Ingat Nasihat Itu Bahwa Sampah Seseorang Adalah Harta Bagi Orang Lain Bayangkan Sampah Kita Itu Harta Bagi Orang Lain Jadi Yuk Kita Selain Hidup Dalam Doa Tentang Kekurangan Kita Juga Harus Berdoa Dalam Kelebihan Terima kasih Baik Pak Terima kasih Saya Mohon izin Menyampaikan Terima kasih Ke Ibu Mariam Siti Yang Mendoakan Kesehatan Terima kasih Kemudian Pak Muhammad Sam Ada Banyak Tadi Ada Berapa Saya Lihat Pak Bintang Permana Terima kasih Banyak Semoga Rekan-rekan Yang Mendoakan Kebaikan Untuk Kami Untuk Saya Dan Teman-teman Semua Juga Dilimpahkan Jawaban Doa Yang Sama Amin Terima kasih Ibu Rani Silahkan Baik Terima kasih Ibu Kanti Yang baik Hatinya Saya Juga Mau Berterima Kasih Kepada Pak Mario Karena Telah Membelikan Kalimat Yang Menggelisahkan Hati Karena Itu Cirinya Motivator Tentang Yang Lima Tahun Kedepan Baik Selanjutnya Saya Akan Membacakan Pertanyaan Dari Youtube Dari Ibu G Henning Lagi Yang Berkaitan Juga Dengan Pertanyaan Saya Sendiri Bapak Izin Bertanya Lagi Bagaimana Apabila Orang Yang Suka Ceklas Ceklas Hal Humor Humor Bukan Perkataan Negatif Apakah Bisa Membuat Orang 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 Lagi Tetap Respek Kepada Kita Ini Berkaitan Juga Dengan Pertanyaan Saya Pak Mario Sebenarnya Apa Yang Pertama Harus Kita Indahkan Dulu Bapak Sebelum Sebuah Nama Itu Yang Tadinya Biasa Kemudian Dia Berpendar Dengan Kewibawaan Sehingga Menuliskan Namanya Pun Kita Tidak Berani Dengan Huruf Kecil Kita Mengawalnya Dengan Huruf Besar Walaupun Tidak Kelihatan Dengan Orang Mohon Pencerahannya Bapak Super Sekali Terima Kasih Banyak Ibu Rani Sahabat-sahabat Saya Baik Hatinya Oke Mau Potong Kompas Saja Jadi Mohon Izin Saya Mengambil Contoh Pada Diri Saya Sendiri Potong Kompas Untuk Yang Muda Muda Belajarlah Untuk Diam Belajarlah Untuk Diam Ceplos Ceplos Itu Berarti Karena Kita Lepas Kendali Bercanda Yang Tidak Pada Tempatnya Lepas Kendali Terdengar Sombong Karena Lepas Kendali Kita Menyinggung Perasaan Orang Lain Karena Lepas Kendali Jadi Ini Potong Kompas Dari Semua Pelajaran Kehidupan Saya Pribadi Saya Akan Lebih Terselamatkan Dulu Kalau Saya Belajar Lebih Diam Jadi Sahabat-sahabat Saya yang baik Hatinya Setelah Saya Belajar Lebih Diam Dunia Terdengar Lebih Jelas Suaranya Setelah Saya Lebih Diam Lebih Jelas Terlihat Oh Dia Palsu Oh Dia Mau Menguntungkan Diri Sendiri Oh Dia Mau Menjebak Saya Oh Maksudnya Tidak Mulia Setelah Belajar Diam Karena Waktu Kita Diam Memang Belum Tentu Damai Tetapi Waktu Kita Diam Hati Kita Lebih Mudah Damai Nah Semuanya Dan Pernah Saya Sampaikan Di TV Dulu Semuanya Menjadi Jelas Di Dalam Kedamaian Itu Sebabnya Jangan Marah Kalau Nasihatnya Jangan Marah Itu Maksudnya Damailah Karena Dalam Kemarahanmu Tidak Yang Saya Contohkan Lagi Permukaan Air Yang Tenang Itu Memantulkan Sinar Secara Setia Permukaan Air Yang Tenang Pohon Cemara Di Sana Terlihat Dari Pantulannya Di Air Jadi Permukaan Hati Yang Tenang Mudah Mencerminkan Gambar-gambar Yang Baik Gambar-gambar Yang Baik Itu Baik Jelas Tentang Niat Tidak Baiknya Tentang Kejujurannya Nah Hati Yang Bergejolak Dengan Kemarahan Itu Mau Dilempar Gedung Apapun Tidak Bisa Kelihatan Apapun Karena Bergejolak Ayo Sekarang Teman-teman Lebih banyak Menyesal Waktu Bicara Atau Waktu Diam Waktu Bicara Menyesal Itu yang Tidak Menyatakan Cinta Sampai Akhirnya Dia Menerima Cintanya Laki-laki Yang Lebih Berani Nah Itu Karena Menyesalnya Diam Orang Yang Minder Soal Cintanya Tapi Kita Ini Semua Rata-rata Lebih Sering Menyesal Saat Kita Bicara Daripada Saat Diam Nah Yang Kemudian Meningkatkan Citra Kita Wibawa Kita Adalah Setelah Diam Bicaranya Berkualitas Itu Nih Saya Pernah Waktu Masih Pemimpin Cabang Di Bank Dulu Dalam Sebuah Pertemuan Di Satu Kota Dengan Para Pemimpin Cabang Bank Lain Saya Diam Disitu Kemudian Datang Giliran Saya Untuk Bicara Dimana Kalimat Itu Sudah Saya Rangkum Di Dalam Diam nya Saya Dan Kalimat Yang Saya Rangkum Itu Pendek Sekali Waktu Saya Katakan Ngejelep Ada Orang Ada Pemimpin Cabang Yang Lebih Kaya Agak Sombong Dia Bilang Begini Ini Mohon Maaf Kalau Ada Kesombongan Dalam Cerita Saya Dia Bilang Gini Pak Mario Kalau Dengar Juga Enggak Enak Gitu Pak Mario Kalau Diam Kayak Orang Biasa Aja Dari Situ Sudah Nyebelin Dia Ngomong Pak Mario Sekali Dia Ngomong Baru Kita Tahu Dia Berkualitas Itu Saya Umur 29 Tahun 28 Pemimpin Cabang Disitu Saya Menyimpulkan Berarti Diamku Pun Gak Boleh Kelihatan Sebagai Orang Kecil Jadi Diamnya Juga Harus Gagak Itu Senyum Mengangguk Oh Ya Gitu Karena Karena Saya Disadarkan Oleh Kata Kata Beliau Itu Ini Kalau Diam Kayak Orang Biasa Aja Nah Berarti Diamnya Pun Harus Kelihatan Gagak Elegan Berwibawa Gitu Nah Waktu Bicara Bicaralah Bicara Kesimpulan Orang Orang Kuat Kalimat Kalimatnya Pendek Seperti Kesimpulan Itu Ibu Radik Terima 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 Ada Pak Fahro Rozi Ya Bu Ganti Pak Fahro Rozi Silahkan Silahkan Pak Selamat malam Pak Mario Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Jadi yang ingin kami tanyakan Bagaimana Cara Melatih Pikiran Kita Supaya Bisa Secerdas Bapak Mario Sehingga Kita Bisa Melihat Peluang Dalam Setiap Masalah Yang Kita Hadapi Terima Kasih Terima 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 Makasih Pak 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 Razi Mohon maaf lagi Kalau terdengar Agak Ada Sombongnya Tapi saya minder dulu Saya izinkan Saya minder dulu Saya tidak pandai Saya hanya tahu Banyak Tentang bidang saya Pak Alimsyah ketawa Saya tidak pandai Tapi Tahu banyak Tentang bidang saya Akhirnya Dikira pintar, dikira pandai, karena tahu banyak nah, jadi Pak Pak Rosie kecerdasan itu Pak, kita tidak tahu ya Pak, kita itu cerdas seperti apa, tetapi jangan letih berpikir a beautiful mind is a busy mind pikiran yang indah itu pikiran yang sibuk tapi bukan sibuk hina tentang hinaan orang tentang pendapat buruk orang pikiran yang baik itu seperti Pak Pak Rosie tiap pagi nih Pak, kalau bangun kalau Anda berdagang Anda bilang, harus ada cara yang lebih baik supaya daganganku laku kalau Anda bekerja dalam satu genjang karir, harus ada cara supaya atas-atasanku mendukung, supaya bawahanku mendukung, supaya ada keteraturan di sini, supaya ada kepatuhan terhadap keteraturan yang aku bangun nah, setiap hari Pak itu gunakan itu minggu lalu saya bicara seolah ulang tahun yang orang memperbaiki diri setiap kali ulang tahun jadi kalau dia sudah umur 30 berarti dia baru naik tangga 30 kali 30 tingkat kalau dia sadar memperbaiki diri setiap bulan ya 30 kali 12 kalau setiap minggu 30 kali 52 kali nah, kalau setiap hari Pak Pak Rurosi terus Pak Rurosi tanya Pak Mario berapa kali memperbaiki pikiran setiap saat Pak setiap saat nah, itu sebabnya sahabat-sahabat saya yang baik hatinya a beautiful mind is a busy mind tapi hati-hati a busy mind sulit tidur orang-orang yang pikirannya sibuk itu sulit tidur nah, harus ada ketegasan nah, saya lebih mudah Alhamdulillah sekarang tidur setelah mengerti bahwa memikirkan hal-hal sambil tiduran itu sia-sia kan banyak orang tidak bisa tidur itu memikirkan hal-hal yang tidak bisa dikerjakan sambil tiduran ya jadi harus bisa bilang ini besok saja ini besok saja itu sebabnya nasihatnya sibuklah karena kehidupan yang indah itu kita terlalu sibuk untuk khawatir di siang hari dan terlalu letih malam hari untuk khawatir indah sekali kalau kita bilang udah mana bantal itu enak sekali tidurnya tapi anak muda anak muda itu susah disuruh tidur kalau sudah tidur susah disuruh bangun itu ya terima kasih Pak Mario terima kasih Pak Muhammad Sam ada pertanyaan ini ya mohon dibacakan pertanyaannya baik Pak Mario Pak Muhammad Sam Assalamualaikum selamat malam Pak Mario izin bertanya apakah umur 28 belum terlambat untuk mengwujudkan inginan atau cita-cita umur 28 belum apa-apa ada orang 60 tahun cita-citanya belum terwujud saya belum loh betul saya sudah mencapai banyak hal dalam hidup ini tetapi hal yang betul-betul saya inginkan belum loh karena impian itu punya bakat kalau kita dekati menjauh impian aku ingin punya rumah ya satu kamar sajalah gitu satu ya satu ada tiga duduk di sofa satu duduk begitu punya rumah satu kamar aku mau dua kamar sudah punya uang mau renovasi dua kamar ada uang tambahan lagi langsung mau tiga kamar itu motor mobil coba sahabat-sahabat saya yang baik hatinya jangan khawatir tentang memponis diri sudah habis masaku untuk membangun cita-cita tidak kita semua disebut muda kalau kita memulai kita disebut tua kalau kita berhenti mulai saja di umur apapun di umur berapapun jadi pak muhammad sam umur 28 belum terlambat 28 saya masih asisten manager di bank sedang membangun sistem monitoring penjualan sistem email email system waktu itu membangun sistem targeting membangun teknik-teknik penjualan yang saya bisa latihkan ke anak buah masih jauh sekali dari yang kemudian saya capek di umur 40-an 50-an terima kasih pak muhammad sam terima kasih ada pertanyaan dari pak agung sederajat atau pak arman silahkan pak agung sederajat dulu silahkan silahkan pak agung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam gini pak terkadang kalau misalnya ada orang yang apa ya lebih kepo gitu ya pak jadi dia memberikan pernyataan yang sifatnya menyerang kepada mungkin masalah kita gitu secara personal gitu ya nah terkadang saya bingung ya karena kalau menjelaskan itu kadang panjang jadi kadang jadi waktu itu saya memilih diam gitu cuman menurut bapak kira-kira seperti apa sih batasannya kita harus diam atau kita jelaskan saja saat itu juga gitu terima kasih sebelumnya pak terima kasih pak sahabat-sahabat saya yang baik hatinya salah satu ciri pribadi yang kuat itu tidak menjelaskan berapa sering anda harus menjelaskan bahwa niat anda baik stres sekali itu apalagi dalam pernikahan dalam pernikahan suaminya atau istrinya harus menjelaskan bahwa niatnya baik itu meletihkan sekali pribadi yang kuat tidak menjelaskan aku baik niatku baik yang sudah aku lakukan baik diam jadi kalau ada orang menuduh kita ya senyum saja menganggu gitu diam karena karena kalau kita baik berlaku baik kita berniat baik itu kerugian dia kalau kehilangan persahabatan saya harus ada rasa yakin seperti itu pak jadi senyum kalau kita mau damai jangan jelaskan don't explain karena Imam Ali kan katakan itu you menjelaskan ke pembenci gak ada gunanya sebaik sebaik apapun penjelasan dia tetap benci menjelaskan pada sahabat tidak dibutuhkan sahabat tidak butuh penjelasan karena sahabat percaya jadi kalau begitu damailah dengan diri sendiri pak agung jangan suhudon jangan menetapkan hukum kepada diri yang menghalangi pertumbuhannya sendiri be free gitu pak coba sesuatu Tuhan maha penyayang pak kita itu tidak dibiarkan salah kecuali kesalahan itu menuntun kita kepada yang benar Pak Arman berikutnya pak ya ya silahkan pak Arman ini pak saya kadang kata-kata mutiara pengen membuatkan di saat ketika di briefing pagi untuk bisa menyampaikan ke rekan-rekan kerja tapi untuk mengungkapkannya itu kadang-kadang suka keberanian masih kurang jadi bagaimana untuk mengungkapkan kata-kata mutiara di hadapan teman-teman rekan kerja saya bisa terungkap keberaniannya bisa muncul langsung tidak ada nepers ataupun apapun bisa kepribadian saya muncul dan berkembang gitu aja pak terima kasih pak terima kasih pak bagaimana caranya supaya berani jangan takut berani saja berani saja bagaimana caranya supaya tidak takut berani nah sekarang masalahnya waktu berani buat kesalahan gitu pak saya sudah menjadi pembicara publik saya sudah putar Indonesia bicara suatu ketika saya bicara ke ibu-ibu dharma wanita saya bicara saya sudah melihatkan ini ada teknik penguasaan ruang untuk para teknik penguasaan ruang itu adalah melihat ke semua sudut dulu senyum dada ke sana walaupun dia tidak senyum tidak melihat kita tapi dada kan orang-orang tidak tahu kita dada sama siapa gitu bilang eh telpon ya gitu tidak tahu siapa itu teknik penguasaan ruang sudah saya merasa sudah cukup lalu saya bilang ibu-ibi ibu-ibu maksudnya pak saya bilang ibu-ibi ketawa semua saya juga ketawa bersama diri saya sendiri nikmati kesalahan itu pak di depan orang lain ketawa saja gitu nah jam terbang berarti terbang dulu jangan tinggi-tinggi terbang di atas 10 orang terbang di atas 20 orang terbang di atas 40 orang 100 300 ribu sampai akhirnya jutaan nah waktu terbang itu tidak boleh ada kesombongan tadi pak betul-betul tujuannya adalah melayani nah salah satu cara untuk menyampaikan quotes tadi itu pak ini cara ya frame of mind kita kalau kita mau menjadi penyampai nasihat yang singkat ini tadi siapa ibu farda ya orang-orang kuat ketika bicara kalimatnya pendek seperti kesimpulan jadi orang-orang yang mau berpengaruh dirinya berpengaruh pak kalau mendengar melihat segala sesuatu baca sesuatu simpulkan oh ini maksudnya adalah baca buku langsung satu kalimat apa tentang buku ini simpulkan satu kedua lalu putuskan gini mereka mereka akan untung kalau tahu ini karena jadi kalau Anda sudah simpulkan ketemu orang gitu lalu orang yang bicara bantah-bantahan semuanya lalu Anda katakan ada waktu bagi segala sesuatu itu betul-betul itu saya katakan dulu loh ya ada waktu bagi segala sesuatu oleh seluruh ruangan melihat ke saya kenapa anak muda ini bijak sekali ya itu karena saya simpulkan ada waktu bagi segala sesuatu Tuhan tetapkan ini waktumu untuk mulia ini waktumu untuk bersegi baik ini waktumu untuk belajar dari kesalahanmu jadi waktu orang bicara lalu bicara menurut Pak Mario saya senyum ada waktu bagi segala sesuatu kita tidak bisa paksakan kalau belum waktunya nah kalau sudah waktunya nikmati maksimalkan tuh langsung powerful sekali gitu nah disini timbul reward hadiah kepada diri sendiri yaitu Mar berarti benar tadi malam kamu simpulkan begitu kamu pikirkan orang akan merasa diuntungkan kalau apa tuh ada satu lagi saya masih umur 28 kalau gak salah saya bicara diundang sebuah perusahaan ada yang lebih tua Pak nyepelein banget nyepelein banget saya bilang apa ya yang saya katakan supaya orang tua ini tidak merendahkan saya baru saya bicara soal saya gambar karena saya menggambar sungai saya katakan sungai yang paling besar harus sungai yang paling rendah karena sungai yang di atas jadi sungai paling kecil itu sebabnya orang-orang yang rendah hati jadi orang besar karena dia mendengar dengan tulus dia belajar dengan tulus dia belajar dan mengasimilasi semua yang dipelajarinya menjadi pribadinya yang lebih bijak langsung saya nolek ke orang tua itu bukankah begitu Pak orangnya langsung betul Dik Mario langsung dia mulai nyatet cantik ya itu loh nah jadi a beautiful mind itu a busy mind terus apa tidak capek ya berpikir terus loh apa tidak capek punya pikiran tidak dipakai itu kan Tuhan kan juga sering tanya apakah kamu tidak berpikir itu Pak Pak Rurosi tahu ayatnya itu apakah kamu tidak berpikir itu berarti kan kita disuruh mikir gitu ya terima kasih ya terima kasih Pak Mario super sekali tidak terasa waktu sudah lewat dari yang sudah jam 9 lewat sekarang lewat 10 menit Pak Mario dalam konteks kebiasaan tadi Pak Mario yang membawa pada ketenaran itu apa pesan utama Pak Mario yang dapat menjadi motivasi bagi kita untuk mencapai hasil yang diinginkan Pak Mario terima kasih biasakanlah diri menginginkan kebaikan bagi orang lain biasakan diri jadi kalau Pak Agung tadi berfokus kepada dirinya pendapatnya tentang introvert berarti gak sempat memikirkan orang lain untungnya harusnya apa ya karena kenal aku dalam pertemuan ini denganku orang ini harus untung apa ya sahabat-sahabat saya yang baik hatinya sejak masih muda masih belum bisa apa-apa selalu saya niatkan saya menjadi bagian dari keuntungan dari orang lain jadi untungnya dia mengundang aku dalam tim ini apa nah jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya jangan pribadi jangan jangan biarkan diri Anda tidak menguntungkan bagi orang lain terus kan ada yang hitung-hitungan nah kalau aku hanya menguntungkan orang lain aku untungnya apa nah itu kita harus kembali kepada keadilan Tuhan bahwa Tuhan itu memperhatikan yang kita lakukan kalau ada orang ini ya ada orang berterima kasih karena yang kita lakukan itu tanda baik ada orang tersenyum karena yang kita katakan itu tanda baik orang menulis pesan terima kasih itu tanda baik apalagi orang mendoakan kita tanda baik karena orang-orang yang meniatkan keuntungan ini nanti ini saya ulangi ya kalau kita meniatkan diri sebagai bagian dari keuntungan nanti Tuhan menitipkan kualitas-kualitas yang menguntungkan orang lain pada diri kita kalau kita perencana produk nanti dibuat ahli merencanakan produk yang mendatangkan keuntungan kalau kita penasehat nanti diberikan pengertian kedewasaan mengelola pikiran kebijaksanaan untuk menjadikan kalimat-kalimat kita nasihat-nasihat kita menguntungkan jadi kesimpulan dari pembicaraan kita malam ini adalah niatkan keuntungan bagi orang lain jangan khawatir mengenai bayarannya karena kita bekerja ke perusahaan saja dibayar padahal perusahaan juga punya batasan-batasan keuangan nah kalau kita bekerja dan melayani sesama untuk Tuhan ya bayaran pensiunnya sampai ke surga gitu dan ternyata surga itu tidak nanti saja surga itu bisa dimulai dari kehidupan kita sekarang dengan sahabat-sahabat yang tulus dengan keluarga yang baik dengan pekerjaan yang memuliakan sesama dan kita disehatkan dibaikan hati dan kehidupannya gitu terima kasih Pak Mario terima kasih semua yang telah diberikan kepada kami mudah-mudahan menjadikan kita manusia yang lebih bermanfaat positif terima kasih selamat malam selamat malam terima kasih Pak Mario Ibu Kati dan semuanya niat kita adalah menguntungkan orang lain nah terkait menguntungkan orang lain teman-teman silahkan jika ingin promo produknya silahkan mengisi Google Form yang ada di Zoom dan juga tersemat di Youtube ya Pak jadi kita bisa membantu menguntungkan bagi yang lain itu aja Pak terima kasih memohon izin untuk unmute semua kamera teman-teman jika memikinkan sapa Pak Mario silahkan Pak silahkan teman-teman terima kasih semuanya Pak Arman terima kasih Pak Mario terima kasih Pak Mario semuanya terima kasih semuanya terima kasih Pak Arman terima kasih selamat Pak Mario terima kasih